Kepada dugaan penarikan uang insentif tenaga kesehatan atau nakas oleh Kesdam Kodam II Sriwijaya sampai juga ke telinga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa langsung memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penarikan uang insentif di bawah naungan kesehatan daerah militer atau Kesdam Komando Daerah Militer II Sriwijaya. Jenderal Andika menuturkan dirinya baru menerima informasi adanya dugaan penarikan uang intensif tenaga kesehatan pada selasa 4 Januari kemarin. Lantas Andika pun meminta penyidik TNI untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi ini. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan uang insentif kepada para tenaga kesehatan di bawah naungan Kesdam Komando Daerah Militer II Sriwijaya. Namun uang insentif yang sudah diberikan terkait penanganan COVID-19 itu diminta dikirim balik ke rekening Kesdam II Sriwijaya tanpa alasan jelas. Namun hingga berita ini ditayangkan pihak penyidik TNI masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kabar tersebut. Ribu News.com sedang berupaya meminta konfirmasi Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam II Sriwijaya Kolonel Jono Marjono terkait persoalan yang menjerat namanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!